Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, G-News kewali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Silvia Rizky Dan saya Ovi Sofia Inilah G-News selanjutnya Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama Perwakilan petani di wilayah kecamatan Moyo Hilir Dan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Mendatangi kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Dengan membawa bibit jagung bantuan pemerintah Sambil membuang bibit jagung busuk Mereka menuntutkan dirugi kepada pemerintah Lantaran bibit jagung tersebut busuk Sehingga menyebabkan petani mengalami kerugia Akibat gagal tanah Perwakilan kelompok tani ini mendatangi kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Di Jalan Garuda Kota Sumbawa Besar Sambil membawa puluhan karung bibit jagung Bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Perwakilan dari delapan kelompok tani dari kecamatan Moyo Hilir ini Datang menuntut ganti rugi kepada pemerintah Sebab gara-gara bibit jagung yang diberikan pemerintah Sudah membusuk sehingga menyebabkan petani gagal tanam Para petani memperlihatkan bibit jagung yang busuk Menggumpal, hancur dan banyak kutu Bahkan warnanya luntur Padahal masak ada luar sebibit ini sampai Juni 2018 Para petani kemudian membuang dan menginjak-injak bibit jagung Yang diduga kuat merupakan bibit oplosan ini Ketua kelompok tani Tunas Baru Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir Kaimudin mengakui jika bibit jagung bantuan pengadaan Bulan 12 tahun 2017 itu dalam kondisi busuk Bibit itu diberikan untuk ditanam pada November lalu Meski ragu dengan kondisi bibit yang sudah berkutu Dan sebagian berbubuk, beberapa anggota kelompok terpaksa menanamnya Meski di labelnya tertera tulisan rajanya jagung Namun usai ditanam jagungnya tumbuh dengan tidak normal Kerdil dan buahnya tidak berisi Untuk tetap menanam jagung Petani kemudian mengeluarkan uang sendiri Dan membeli bibit jagung sendiri di toko Bibitnya kayak tempe Banyak yang anong, banyak yang kayak lumut di dalam Terus banyak anongnya kayak bubuk Kalau bahasa kita itu bubuk Ya, betul Karena kami bukan sebenarnya rugi saja Rugi keuangan material saja Tapi kami rugi apa namanya itu Harapan kami hilang waktu juga Petani mengaku sudah melapor ke pihak Dinas Pertanian Dan dijanjikan akan dilakukan pengecekan Serta mengganti dengan bibit yang baru Namun hingga saat ini Tidak ada tindak lanjut Sehingga petani mendatangi Dinas Pertanian Sekretaris Dinas Pertanian Sumbawa Abdul Murad mengakui Jika benih jagung bantuan itu Diluar kualitas dan bukan standar benih Pengadaan benih tersebut Diproses di Dinas Pertanian Provinsi Dan langsung dibagikan kepada petani Meski demikian pihaknya akan membantu petani Dengan memberikan solusi Salah satunya akan memprioritaskan Kompok tani yang mengalami kerugian Akibat benih jagung tersebut Pada program mendatang Agar persoalan benih ini tidak terulang Di masa mendatang Pihaknya akan melakukan perbaikan pola kerja Dengan membentuk tim untuk memverifikasi Benih bantuan yang turun ke petani Untuk perbaikan ke depan pola kerja Dan sistem yang akan kita lakukan Khususnya di Kabupaten ini Sebelum kita salurkan Juga nanti hal-hal yang ke depan ini Yang saya bicarakan Supaya jangan terpulang Agar jangan terpulang kasus yang serupa Tentu kami dari Dinas Pertanian itu Belum diwaspada Kita akan juga bentuk tim nanti Untuk memverifikasi lagi Untuk memeriksa kualitas Dan benih yang akan disalurkan Sebelum disalurkan ke petani Kondisi tanaman jagung milik petani Yang ditanam dengan bibit bantuan Di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir ini Terlihat kerdil dan tidak berbuah Walaupun berbuah Namun tidak berisi Petani terpaksa membeli sendiri Bibit baru untuk ditanam Di lahan bekas tanaman jagung Bibit oplosan yang telah dibasmi Saat ini sebagian bibit lainnya Yang berjumlah ratusan karung Atau sekitar satu ton Disimpan di gudang-gudang milik petani Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang Get TV Sebanyak 10 kafe remang-remang Tanpa izin di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamung Praja Pada saat pembongkaran Pemilik kafe hanya bisa pasrah Melihat arsi pembongkaran ini Satuan Polisi Pamung Praja Dibantu aparat kepolisian Dari Polres Sumbawa Melakukan pembongkaran 10 unit kafe remang-remang Yang beroperasi tanpa izin Satu persatu kafe yang beroperasi Di lokasi ini Diratakan menggunakan alat berat Pemilik kafe hanya bisa pasrah Melihat lokasi usahanya Dibongkar oleh aparat Pembongkaran ini terjadi Pasca pembakaran Yang dilakukan oleh masyarakat Dua minggu lalu Akibat salah seorang sekuriti Tewas dibunuh pengunjung kafe Warga yang kesal Langsung membakar seluruh kafe Yang ada di lokasi Batu Guring, Kecamatan Alas Barat Kafe remang-remang Yang selama ini Dijadikan tempat karaoke Dianggap mengganggu Dan sering terjadi keributan Hingga menelan korban jiwa Jadi jumlah kafe yang Kita robokkan hari ini Ada 10 buah Sebenarnya kafe ini 12 Tetapi masih ada Sengketa batas Antara KSB dan Sumbawa Nah, oleh sebab itu Yang dua ini kita tunda Sebentar hari ini Barangkali nanti Kalau tanggal 3 nanti Sudah tim turun dari Mataram Untuk penentuan batas wilayah Baru kita mana yang Kalau masuk ke Sumbawa Kita akan laksanakan Seperti diketahui Kafe Batu Guring Dibakar masa Pada 24 Februari 2018 lalu Akibat salah seorang warganya Yang menjadi petugas Keamanan di kafe ini Tewas di tangan pengunjung Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang Get TV Panglima Komando Daerah Militer Panglima Komando Daerah Militer Panglima Sembilan Udayana Mejen TNI Beni Susianto Melakukan kunjungan kerja Di Kabupaten Sumbawa Barat Yang dihadiri unsur Muspida KSB, Kodim Senusa Tenggara Barat Serta Toga Tomase Sumbawa Barat Kunjungan kerja ini Merupakan agenda silaturahmi Perdana Pangdam Udayana Baru Sekaligus memberikan pidato kebangsaan Di hadapan masyarakat Sumbawa Barat Mejen TNI Beni Susianto Menghimbau kepada warga Sumbawa Barat Untuk menjaga persatuan Di tengah keberagaman Keberagaman itu ditunjukkan Dengan keberagaman suku Ras, agama dan lainnya Namun sejarah mencatat Bahwa orang terdahulu Mampu menyatukan Nusantara Pangdam juga meminta Masyarakat Sumbawa Barat Agar memahami Indonesia Dengan empat pilar kebangsaan Yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI dan BNK Tunggal Ika Selepas memberikan pidato Pangdam Udayana IX Menyiapkan warga Sumbawa Barat Warga Sumbawa Barat Antusias untuk bersalaman Dengan Pangdam Udayana IX Pada kesempatan ini Pada kesempatan ini Ijinkan saya Menitip pesan Kepada semua Masyarakat Sumbawa Barat ini Untuk terus menjaga Makna dari Kebenekaan Tunggal Ika ini Berbeda Tapi tetap satu Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi Get TV Pemirsa pernikahan Usia anak Masih menjadi PR besar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang juga saat ini Masih belum bisa teratasi Pernikahan usia anak Bahkan menjadi faktor Penyebab pertumbuhan IPM Nusa Tenggara Barat melambat 70 perseribu Dari wanita Usia 15 Sampai 19 tahun Di Nusa Tenggara Barat Telah menikah Dan melahirkan Pernikahan usia anak Masih menjadi pekerjaan rumah Yang hingga saat ini Masih belum bisa diatasi Oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Banyaknya wanita Usia muda Melahirkan di Nusa Tenggara Barat Terjadi karena Perkawinan dilakukan Pada usia anak Angka tersebut Jauh lebih besar Dibandingkan Angka nasional Yang hanya mencapai 48 persen Yang pertama itu Kita tentunya DNTB Masuk fokus pada Pendewasan usia perkawinan Karena tadi kita lihat Datanya juga ASFR kita Masih cukup tinggi Kita masih 70 ya Datanya itu 70 Per seribu Wanita Usia 15-19 tahun Jadi dari seribu Wanita usia 15-19 tahun Itu 70 diantaranya Sudah melahirkan Padahal data nasional itu Hanya 48 Kenapa banyak remai Yang melahirkan Ini karena Perkawinan usia muda Banyak terjadi Di daerah kita Selain itu Pernikahan di usia anak Juga menjadi faktor Penyebab lambannya Laju pertumbuhan Indeks pembangunan manusia Di Nusa Tenggara Barat Untuk itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Berupaya menekan Pernikahan anak usia muda Dengan menggandeng Berbagai mitra Dari institusi pendidikan Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perguruan Tinggi Serta Pondok Pesantren Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapat berperan dalam Menjaga Pernikahan Dini Melalui sosialisasi Di bidang pendidikan Baik formal Yakni di sekolah Maupun non-formal Di luar sekolah Sektor pendidikan Dimilai berperan penting Sebagai media sosialisasi Penjagaan Pernikahan Dini Mengingat sektor pendidikan Merupakan bagian yang penting Dalam memaksimalkan Program kependidikan Dan keluarga berencana Tingginya Angka pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat Disebabkan Banyak anak-anak Yang pendidikannya Masih belum bisa Terpenuhi secara maksimal Banyak anak-anak Di Indonesia Terutama di Nusa Tenggara Barat Yang mengalami putus sekolah Hal inilah Yang menjadi pemicu Banyak terjadinya Pernikahan usia dini Di Nusa Tenggara Barat Kepala BKKBN Pusat Sigit Prio Hutomo Mengatakan Sektor pendidikan Harus dijadikan ajang Melakukan sosialisasi Untuk mendewasakan Usia perkawinan masyarakat Dan mencegah Pernikahan dini Oleh pemerintah Di Nusa Tenggara Barat Yang kita utamakan Dan seluruh Pendidikan Pendidikan Baik-baik Mampu perempuan Anak-anak Teruskan mereka Pendidikan Sampai singkat Sajanan Jadi Kalau mereka Sampai singkat Sajanan Pasti tidak Meningkat Karena apa Kalau dia berhenti Di SMP Berhenti di SMA Berhenti di SMP Bahkan Pasti gak tahu Apa Desakan Untuk apalagi Yang perempuan Pasti Untuk memikah Ini menjadi Sangat kuat Oleh karena itu Kita upayakan Sama perempuan Kita didik Sampai Sajanan Sigit juga Meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Agar Memaksimalkan Sektor Ketenaga kerjaan Untuk turut berperan aktif Dalam Mencegah Pernikahan dini Dengan Menciptakan Lapangan kerja Untuk Menggairahkan Kembali program Dan kegiatan Ketahanan Pemberdayaan Ekonomi keluarga Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Baik pemirsa Berita tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Pada Get News Kali ini Perbaharui terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di Get News Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Wakili seluruh Kru yang bertugas Kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton